Sudah dari 16 jam, penyidik KPK masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sejak Kamisore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Pekitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung hingga Jumat pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas Syahrul yang bernomor 28 di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra V kebayoran baru Cekarta Selatan tanpa kelengang. Pintu rumah dinas tersebut juga terlihat tertutup rapat. Meski demikian, beberapa mobil dari penyidik KPK masih terparkir di halaman kediaman rumah dinas politikus Partai Nasdem tersebut. Jurubicara KPK Ali Fikri sebelumnya juga mengonfirmasi penggeledahan rumah dinas Syahrul masih berlangsung. KPK belum bisa mengungkap hasil penggeledahan. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawitas Limpo Syahrul Yassin Limpo sedang bertugas ke rumah Italia ketika KPK menggeledah rumah dinasnya. Hermawi mengatakan Syahrul Yassin Limpo tidak tahu menahu adanya penggeledahan di rumahnya oleh penyidik KPK. Pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan oleh tembaga antirasuah. Dia menghadapkan proses penggeledahan tersebut murni proses hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!